PELATIH PERSEBAYA AJI SANTOSO SEBUT SONG UI YANG PEMAIN PINTAR, TAPI GELANDANG SONG UI YANG TAMPIL CUKUP APIK SAAT PERSEBAYA SURABAYA MELAWAN PERSIJA JAKARTA Duel itu berakhir dengan skor 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu, tanggal 18 Juni tahun 2023 Persebaya Surabaya mampu dua kali unggul dulu berkat gol Yohanes Kandaimu, 14 dan Z Valente, 55 sayang Persija kemudian juga dua kali membalasnya lewat aksi Riko Simanjuntak, 29, dan Aji Kusuma, 71 Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, melontarkan pujian kepada Song UI YANG yang bermain baik, meski belum lama bergabung timnya Song itu pemain pintar, tapi, perlu diketahui Song latihan hanya empat kali Latihan pertama dua hari, terus dia pulang ke Singapura karena mengurus administrasi pernikahannya, balik ke Jogja Latihan cuma satu hari terus pulang, ucap pelatih Persebaya Surabaya itu Saat pertandingan yang bertajuk aniversari game antara Persebaya Surabaya melawan Persija Jakarta Song ikut andil dalam proses terjadinya gol Z Valente Menurut pelatih yang memiliki lisensi UEFA Pro tersebut, secara taktik, permainan dan fisik pemain berpaspor Singapura itu sangat baik Menurut saya, golnya Z Valente juga kombinasi 1-2 dengan Song Tidak ada masalah, tetapi kondisinya belum 100%, secara taktik dan permainan, visi dia tidak ada masalah, tapi perlu lebih fresh lagi kondisinya Song UI YANG baru resmi menjadi pemain Persebaya Surabaya setelah menandatangani kontrak pada tanggal 2 Juni tahun 2023 Song UI YANG merupakan pemain asal Korea Selatan yang menghabiskan karirnya di Singapura Dia pernah membela Home United hingga berganti nama menjadi Lion City Sailors pada medio tahun 2011 sampai tahun 2023 Berkat statusnya itu, dia lantas menjadi pemain naturalisasi yang mendapat paspor Singapura pada 2021 Dia pun tercatat telah membukukan 3 gol dalam 16 pertandingan bersama timnas Singapura Pada awal 2023, dia sempat hijrah ke Thailand dengan berseragam Nongboa Pichaya dan tampil dalam 8 pertandingan Thai League 1 Perubahan jatah pemain asing juga membuat Persebaya Surabaya memaksimalkan kesempatan Musim lalu, slot pemain asing hanya 4, dengan rincian 3 bebas konfederasi dan 1 harus berasal dari negara anggota AFC Kini, slot pemain asing menjadi 6 dengan 5 diantaranya bebas konfederasi dan 1 harus berasal dari negara anggota ASEAN alias Asia Tenggara Di lini belakang, ada Dusan Stefanovic, sosok back yang berpengalaman di kasta teratas Serbia Kemampuan yang dimilikinya sangat mumpuni, apalani dengan postur Jangkung dalam mengawal barisan pertahanan Selain Song Uiyang, di posisi gelandang ada pula Zee Valente yang sudah membuktikan kualitasnya sejak musim lalu Terakhir, 3 pemain asing akan menghuni Trisula lini depan Mereka adalah Bruno Moreira, Paulo Victor, dan Soya Mamoto 3 pemain ini sudah berpengalaman bermain di Liga 1 Paulo Victor dan Soya Mamoto sudah bekerja sama di Persebaya sejak musim lalu Pasangan ini menempati posisi striker dan sayap kanan hingga mampu melahirkan serangan dan gol-gol untuk Bajul Ijo Sedangkan Bruno Moreira adalah winger kiri yang sudah menjadi pemain Persebaya di Liga 1 2021-2022 Dia sudah paham apa yang harus dilakukan di tim kebanggaan masyarakat Surabaya itu Melihat komposisinya, Persebaya pantas untuk menarget juara Liga 1 2023-2024 Apalagi, sentuhan magis pelatih Aji Santoso diprediksi akan melahirkan kejutan mengingat arsitek berusia 53 piawai memoles pemain Pertahanan Persebaya rapuh Aji Santoso ingin maksimalkan sisa waktu untuk evaluasi agar lebih kokoh Pelatih Persebaya, Aji Santoso berharap dapat memperbaiki kekurangan timnya di sisa waktu yang ada sebelum Liga 1 dimulai Persebaya hanya bermain imbang dua-dua menghadapi Persija di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Minggu, tanggal 18 Juni tahun 2023 Dalam laga bertajuk aniversari game itu, Persebaya dua kali memimpin laga lewat gol Yohanes Kandaimu menit ke-15 dan Zee Valente menit ke-55 Namun dua kali pula skuad Bajul Ijo dibobol anak asu Thomas Doll melalui gol Riko Simanjuntak menit ke-29 dan Aji Kusuma pada menit ke-71 Alhasil Bruno Moreira DKK gagal mempersembahkan kemenangan kepada bonek dan bonita di hari ulang tahun Persebaya ke-96 Usai laga Aji Santoso tak menampik jika pertahanan timnya masih rapuh Yang terpenting bagaimana sekarang saya mengevaluasi pemain belakang agar lebih kokoh Mudah-mudahan ada waktu sisa ini saya akan manfaatkan sebaik mungkin, tegasnya Satu laga uji coba tersisa yang nantinya akan dijadikan bahan evaluasi waktu menyambangi markas Persis Solo Uji coba terakhir sebelum menatap kompetisi musim ini Sebelumnya Persebaya sudah menghadapi Bali United di Stadion GBT Kami masih punya satu kali uji coba lagi melawan Persis Solo tanggal 24, hari Sabtu Di situ saya akan mencoba pemain yang belum main, pungkasnya Sementara back sayap kiri Persebaya, Reva Adi Utama menyebut bahwa permainan tim sesuai apa yang diinginkan pelati Kami pemain yang dimainkan berusaha memaksimalkan apa yang dilatihkan kemarin di TC Jogja Kami mencoba apa yang diinginkan Coach Aji di lapangan Kami memberikan persiapan diri kami di Liga nanti, ucap Reva Perang 3 Pemain Persebaya VS Persis Persebaya, duel sengit di lini tengah Pertarungan dua klub penuh sejarah di Indonesia bakal tersaji dalam sebuah laga persahabatan Persebaya Surabaya dijadwalkan menjamu Persis Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023 Pertandingan ini digelar sebagai perayaan hari ulang tahun, Hat Persebaya yang ke-96 Menariknya, tim Bajul Ijo mengundang Persija Jakarta yang notabene adalah rival klasik sejak era perserikatan Duel ini akan menjadi catatan baru dari kedua tim Sebab, supporter dari kedua kesebelasan sempat memiliki hubungan yang kurang mencair selama bertahun-tahun Mereka pernah tidak bisa saling mengunjungi saat timnya bertandang Namun, Bonek dan The Jackmania telah menunjukkan rivalitas klub tak perlu merembet pada supporter Keduanya sudah berdamai dan saling menjaga satu sama lain sejak Liga 1 2023 per 2024 Kini, Bonek kembali siap menjamu The Jackmania untuk menyaksikan duel dua tim penuh prestasi ini Baik Persebaya maupun Persija telah sama-sama melakukan persiapan matang untuk menatap Liga 1 Komposisi pemain Persebaya bisa dibilang sudah lengkap mengingat jumlah pemain mereka melebihi angka 30 Slot pemain asing juga sudah terpenuhi, meski beberapa belum akan diturunkan Sedangkan Persija terlihat masih dalam proses untuk merampungkan perekrutan pemain Baru dua pemain asing yang masuk dalam klub, yakni gelandang Rio Matsumura, Jepang, dan Ondrej Kudela Ceska Itu pun belum gabung latihan Tim Macan Kemayoran belum mengisi slot empat pemain asing lain, teranyar, sempat berembus rumor kuat bahwa mereka akan memulangkan striker Marco Simic Namun, masih belum ada pengumuman resmi Persija sendiri dikabarkan akan datang ke Surabaya dengan mengandalkan pemain lokal, tanpa pemain asing Terlepas dari itu, duel ini bakal menjadi ajang pertarungan sengit kedua tim Pelatih Aji Santoso dan Thomas Doll akan meramu tim untuk melihat kemampuannya para pemainnya sebelum mentas di Liga 1, simak ulasan bola.com berikut Komposisi skuad Persebaya bisa dibilang lebih siap dibanding Persija Jakarta Bajul Ijo bergerak cepat untuk mendatangkan para pemain yang masuk dalam incaran Kini, mereka tinggal memanaskan mesin Ada tiga pemain Persebaya yang diprediksi bakal menyulitkan pergerakan Persija Mereka adalah Ze Valente, Soya Mamoto, dan Paulo Victor Tiga nama ini sudah menjadi andalan Bajul Ijo sejak musim lalu Ze Valente adalah gelandang yang menjadi motor permainan Persebaya selama putaran kedua Liga 1 2022-2023 Kemampuannya dalam mengalirkan dan membagi bola telah beberapa kali merepotkan lawan Jangan lupakan juga keberadaan winger Soya Mamoto yang bergerak lincah menyisir celah pertahanan lawan Total masing-masing 10 gol dan asist yang dibukukannya jadi bukti sahi bahwa pemain ini sangat berbahaya Sedangkan Paulo Victor termasuk striker yang tajam saat menerima bola matang dari rekannya Dia cukup piawai mencari celah lawan saat sudah berada di kotak penalti Keeper Andritani Ardiyasa tampaknya harus bekerja sangat keras dalam pertandingan ini Sebab, Ondrej Kudela yang seharusnya bisa jadi back andalan disebut bakal absen Padahal, back berusia 36 tahun itu tergolong pemain penting Persija sejak musim lalu hingga membukukan 36 penampilan Pengalamannya sangat dibutuhkan untuk menghalau upaya serangan lawan Lalu, masih ada winger Riko Simanjuntak yang telah menjadi andalan Persija selama beberapa tahun terakhir Namanya masih diperhitungkan sebagai winger berbahaya yang kerap menyulitkan lawan Sedangkan satu pemain yang mungkin luput dari pandangan adalah winger muda Alvrianto Niko Di usianya yang masih 20 tahun, dia kerap mengejutkan lawan lewat aksi dribble dan tembakan ke arah gawang Selamat menikmati selamat menikmati